Halo MotoGP Lover, bagaimana kabar MotoGP Lover semuanya? Kita ketemu di channel kesayangan MotoGP Lover Namun sebelum kita membahas topik hari ini Izinkan mimpin mengucapkan Minal Aizin Welfa Aizin Mohon maaf lahir dan patin Tak usah mimpin memberi kabar terbaru mengenai dunia persilatan Seputar dunia MotoGP Demi menaklukkan si Jota Marquez rela melakukan latihan khusus Demi meraih obsesif menakluk julukan Baru si keraja kopoi siap melakukan apapun Pak Pungguk merindukan bulan Setelah gagal meminang Fabio Kuartararo Karena cinta Aprilia bertepuk sebelah tangan Dan Fabio memutuskan untuk setia dengan ganjaran nilai mahar yang fantastis Kini Aprilia pun siap move on melaburkan hatinya berlain hati Setelah tahun kemarin Bagnaia bertelukuk lutut di screw America karena gagal finish Beko berambisi menembus kegagalannya tahun ini Semoga saja terwujud ya mas Beko Bagai langit dan bumi kita akan membandingkan best time dan top speed Antara MotoGP dengan F1 di Jota Kira-kira kencang mana ya So sobat MotoGP lovers Simak terus video ini agar sobat MotoGP lovers Terserahkan dan tidak gagal Semua berita seputaran dunia persilatan MotoGP Namun sebelum kita bedah satu persatu bisik-bisik dunia persilatan MotoGP 2024 Tidak ada salahnya kalau sobat MotoGP Lovers untuk klik like share dan subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasi Supaya sobat MotoGP lovers tak ketinggalan update terbaru seputaran dunia MotoGP Oke MotoGP lovers langsung saja kita ke video Ulasannya MotoGP Amerika 2024 Yang dikelar akhir pekan ini Dianggap bakal menjadi momentum untuk Mark Marquez Mark Marquez yang musim ini membela Grazini Racing dan mengendarai motor Ducati Akan kalapan di Circuit of the Americas Atau Jota Yang merupakan salah satu track favoritnya Bahkan banyak pengamat sampai pembalap lain Yang mengatakan Mark Marquez bakal mudah naik podium Bahkan bisa saja menang di MotoGP Amerika 2024 Akhir pekan ini Tentunya kata-kata soal kemampuan The Baby Alien tersebut Bukan sekedar isapan jempol belaka Sejak 2013 Mark Marquez sudah banyak menang sebanyak 7 kali termasuk sebanyak 6 kali beruntun pada 2013 hingga 2018 Pada 2019 ia hanya gagal menang karena kres saat memimpin lomba Setelah melaju terlalu percaya diri dan terus menekan untuk memperlebar jarak dari pembalap di belakangnya Sedangkan pada tahun 2022 dan 2003 Ia tidak menang lantaran masih berada dalam kondisi cedera dan motor yang memang kurang kompetitif Dominasi Marquez di Circuit of the Americas Bukan tanpa sebab Ia memang ahlinya di track seperti itu Sebagaimana diketahui Cota merupakan track yang Arah putarannya berlawanan dengan arah jarum jam Di track lain yakni Sachs Rennering Di Jerman Marquez juga dijuluki Sachs Rennering Gara-gara hampir selalu menang di track yang Arah putarannya berlawanan dengan arah jarum jam tersebut Hal itu berkat latihan khusus yang sudah dilakukan pembalap 31 tahun ini Sejak ia masih di kelas junior Marquez Gumer latihan flat track sejak kecil Dimana tracknya berbentuk semacam oval dengan arah putaran berlawanan arah jarum jam Ia dapat meningkatkan skillnya saat meningkung ke kiri Karena ia selalu dipaksa melaju dengan grip yang sangat minim Dengan potensi crash hampir setiap saat Latihan ini juga diadopsi banyak pembalap lain Seperti VR40C Racing Academy di VR40C Crash Meski perbedaannya mereka juga tak hanya berfokus di dukungan ke kiri saja Tim MotoGP Aperlia rupanya punya incaran baru Usai gagal mendapatkan Fabio Quartararo Beberapa waktu lalu Aperlia digabarkan tengah mendekati Fabio Quartararo Untuk bergabung dengan mereka musik Jepang Tapi Quartararo pada akhirnya memilih setia bersama Yamaha Pembalap asal Perancis itu mengumumkan bahwa Dia telah memperpanjang kontrak dengan tim pabrikan asal Jepang tersebut Keputusan Quartararo itu pun memastikan harapan Aperlia untuk mendapatkannya pupus sudah Walau gagal mendapatkan Quartararo Aperlia rupanya tak menyerang Aperlia telah menemukan incaran lain yakni pembalap tim Ducati Enea Bastianini Bastianini saat ini merupakan pembalap tim pabrikan Ducati yang posisinya memang tengah tak aman Pasalnya satu kursi pabrikan sudah diamankan Francesco Pagnaya Sementara nasibnya sendiri masih belum pasti Kursi milik Bastianini kini tengah menjadi incaran banyak pembalap lain Ada Jorge Martin, Marco Bezegi hingga Marc Marquez yang ditengarai bisa merebut posisinya Jika Bastianini tak bisa meyakinkan Ducati untuk tetap memakai jasanya musim ini Mengingat tahun lalu Bastianini tak berhasil menunjukkan potensi maksimalnya karena diganggu jadera Kondisi ini tentu bisa dimanfaatkan Aperlia untuk mendukati sang pembalap Menurut kabar yang beredar Aperlia telah memulai proses negosiasi dengan rekan setim Pagnaya itu Akhir pekan ini seri ketiga MotoGP 2024 akan digelar di Circuit of the America Yang ada di Austin, Texas, Amerika Serikat Menjadi menarik karena Dota ini merupakan circuit yang dipakai mengelar berbagai event balap bergensi Termasuk MotoGP dan F1 Bikin penasaran untuk membandingkan kecepatan dua event balap terbaik di dunia ini di circuit yang sama Kira-kira mana yang lebih cepat motor MotoGP atau mobil F1 Dota sendiri merupakan circuit yang dibangun pada tahun 2010 dan dibuka secara resmi pada bulan Oktober di tahun 2012 Untuk lintasan sendiri, Dota memiliki total panjang lintasan 5,513 meter dengan total 20 tikungan yang terdiri dari 9 tikungan ke kanan dan 11 tikungan ke kiri Dota termasuk circuit counterclockwise atau yang arah putarannya berlawanan dengan arah jarum jam Masuk ke pokok pembahasan Pertama, kita akan bandingkan test time pembalap MotoGP dan pembalap F1 di Cota Untuk F1, catatan waktu putaran tercepat di Cota adalah 1 menit 36,169 detik Yang dicatatkan oleh Charles Zerbeck menggunakan barai SF90 di tahun 2019 Sedangkan untuk MotoGP, catatan putaran tercepatnya 2 menit 3,126 detik Yang diraih oleh Alex Ring menggunakan Honda RC213V pada tahun 2013-2023 Dari hasil tersebut, terjawab sudah kalau waktu putaran mobil F1 bisa lebih cepat kurang lebih 27 detik Dibandingkan motor MotoGP di Cota Dengan waktu putaran tercepat yang jauh lebih unggul Apakah top speed mobil F1 juga lebih unggul dari motor MotoGP di Cota? Nah, untuk top speed tercepat mobil F1 di Cota tercatat 345,1 km per jam yang diraih oleh Kevin Magnussen saat menggunakan mobil F1 Renault pada tahun 2016 Sedangkan top speed tercepat motor MotoGP di Cota tercatat 356,4 km per jam Yang diraih oleh Maverick Vinales menggunakan Aprilia RSGP di tahun 2023 Soal top speed yang ternyata motor MotoGP unggul 11,3 km per jam lebih tinggi dari mobil F1 Ternyata mobil F1 memiliki top speed yang kalah dari motor MotoGP Namun, punya waktu putaran yang lebih cepat Ini karena mobil F1 memiliki downpost yang lebih tinggi Sehingga memiliki kecepatan menikmung yang jauh lebih cepat daripada motor MotoGP Demikian yang dapat kami sampaikan Semoga MotoGP lover sedikit tercerahkan Hembusan seputaran tentang dunia persilatan MotoGP Kalau sobat MotoGP lover suka dengan karya kami Kenapa tidak tekan like, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi Agar sobat MotoGP lover tidak ketinggalan update berita terbaru seputaran MotoGP Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumbang mandi Sampai jumpa di video mendatang Kita ketemu lagi dan kami ucapkan banyak terima kasih I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey